Hai guys, welcome to my youtube channel, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di channel Hati Atifah, kali ini kita berjumpa lagi dalam segment Horror Storm Nah, kalau kemarin aku udah ceritain tentang tahun yang viral di pulau Madura yakni teror tentang ada ketukan pintu tengah malam, kalian bisa tonton di link deskripsi disitu sudah aku sertakan linknya, terus kemudian aku juga ceritain asal muasa lampor yang viral di jagat media sosial kalian juga bisa klik videonya tentang lampor di deskripsi, aku juga sertakan linknya atau kalian bisa klik disini dan kali ini aku juga bawain cerita nih yang gak kalah horror, seperti apa kisahnya, kita simak berikut ini cekidot Nah, jadi kita ini berawal dari seorang mahasiswa angkatan 2018 yang dia memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas setua di pulau Madura dan dia merupakan mahasiswa yang pendiam karena mahasiswa ini pernah mengalami trauma besar dalam hidupnya karena dia pernah mendapatkan perlakuan gak baik dari sahabatnya akhirnya dia gak percaya orang, jadi pertama kali dia kuliah, dia sudah tidak memiliki teman lagi meskipun ada tapi dia tertutup sekali hanya karena mahasiswa ini pernah dihianati oleh teman yang bener-bener dia anggap saudaranya sendiri nah dari situ dia beneran gak ada orang yang bener-bener peduli sama dia dia bener-bener ngerasain depresi yang luar biasa sampai pada akhirnya dia melaksanakan ospek di universitas itu dan dibawa oleh salah satu seniornya ke fakultas nah kisah horror ini berawal ketika dia sudah dibawa ke fakultasnya oleh salah satu senior untuk mengenal lebih jauh seperti apa fakultasnya terus kemudian seperti apa ruangannya dan seperti apa dosen-dosen yang akan mengampu dia ke depannya dan pertama kali dia masuk ke fakultasnya hal yang tidak mengenakan terjadi dia malah disapa oleh makhluk astral yang gak kasat mata yang gak semua orang bisa melihat ini gitu kan jadi pertama kali dia masuk makhluk ini sudah berdiri di papan pas di dekat papan tulisnya dia jadi pertama kali dia lihat oh my god gitu kan dia bener-bener kaget jadi saya mikir kenapa aku harus melihat ini ya dia akhirnya mengalihkan pikirannya ah mungkin ini hanya halusinasi aja ah mungkin ini hanya pikiranku aja yang kosong, yang kacau gitu kan sampai pada akhirnya karena di minggu pertama dia kuliah dia juga mendapati hal yang sama nah dari situ dia sadar bahwa oh makhluk ini beneran ada gitu tapi makhluk ini baik gitu kan meskipun kita tahu manusia itu gak bisa berteman dengan makhluk astral tapi yang dirasakan oleh mahasiswa ini dia merasakan bahwa makhluk astral ini baik sama dia karena selama dia kuliah nih beneran 3 tahun ya jadi dia 3 tahun ditemani oleh makhluk ini masih tua ini setiap kali dengerin dosennya nah si makhluk ini juga nerangin di depan gitu jadi mata dia tertuju ke 2 arah yang pertama ke dosennya yang satunya lagi ke makhluk ini gitu makhluk ini seringkali nulis juga gitu misalnya dosen menjelaskan tentang struktur pendidikan atau menjelaskan tentang otonomi daerah dia juga menjelaskan tentang otonomi daerah gitu yang paling hebatnya mahasiswa ini lebih mengerti penjelasan si makhluk ini gitu jadi selama ini dia lebih memahami apa yang dijelaskan oleh makhluk astral oh my god aku gak bisa bayangin gitu kan sampai pada akhirnya makhluk ini mengajak mahasiswa ini untuk berbicara lebih dalam dan itu terjadi pas jam 12.00 oke itu masih siang gitu kan siang hari tapi itu beneran terjadi pas temen-temennya udah pulang dia tuh kayak ditahan gitu tetap duduk di bangku itu dan temen-temennya ngajak dia pulang tapi dia gak bisa dia bilang oh bentar lagi ya aku masih nunggu sesuatu gitu akhirnya temen-temennya udah pulang gitu pas temen-temennya udah pulang dia dibawa kayak dibawa gitu loh sama makhluk itu dan makhluk itu bercerita banyak hal tentang fakultasnya dan makhluk ini suka ngasih informasi-informasi yang rahasia sama si mahasiswa ini akhirnya mahasiswa ini banyak memendam berita-berita ataupun informasi-informasi tentang fakultasnya sendirian gitu dan pada akhirnya mahasiswa ini setiap hari itu kesurupan gitu loh bayangkan setiap hari mahasiswa ini kan kuliah dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap kali jam pelajaran dia itu kesurupan gimana aku sampai gimana sih kamu ngejalanin hal itu sampai 3 tahun gitu karena kataku terus dia bilang ya aku nerima aja gitu karena aku rasa dia gak gangguin aku tapi dia kayak mau ngasih pesan gitu dan pada akhirnya di suatu ketika mahasiswa ini malem-malem habis sholat isya dia kan di kosannya gitu dia kayak dipanggil akhirnya mahasiswa ini habis sholat isya dia jalan gitu dia jalan aja ke universitas terus kemudian dia masuk ke fakultas mahasiswa ini gak sadar sampai pada akhirnya ditemukan oleh Satpam gitu ditemukan oleh Satpam itu pun sudah jam 10 malam lebih wow aku gak bisa bayangin ini gimana nih dan setelah dia itu sadar dan ditanyakan oleh Satpam apa sih yang sebenarnya terjadi kenapa kamu bisa berada disini dan ini sudah jam 10 malam gitu dan jamnya kuliah kata si Satpam dan dia tahu banyak hal tentang universitasnya tentang fakultasnya tapi dia gak buka suara gak speak up dan dia tuh cuma diem aja gak tau pak tiba-tiba saya udah ada disini tapi sebelum saya berada disini ini saya kayak dipanggil gitu pak jadi kayak ayo kamu kesini gitu sampai akhirnya saya jalan sendiri tanpa sadar pak gitu kata mahasiswanya dan sampai pada akhirnya tibalah di pesta demokrasi universitas besar-besaran pemilihan presiden mahasiswa terus kemudian pemilihan BEM dan juga pemilihan ketua himpunan mahasiswa jurusan wow dan mahasiswa ini beneran kayak ngerasa minoritas di kampus itu di fakultas itu juga minoritas karena dia yaudah gitu kan karena dia gak terlalu aktif acara-acara kayak gitu dia minoritas kayak gak ada temennya yang peduli sama dia yaudah dia tuh gak mau nyalonin apalah atau yaudah pokoknya aku bodo amat gitu kan dan kamu tahu si makhluk astral ini ngasih tahu sama mahasiswanya bahwa kamu bakal dimanfaatin oleh senior kamu yang bernama ini oke anggap namanya Pak Rul jadi mahasiswa ini dikasih tahu sama Pak Lukas karena dia ngomong kayak gini kamu hati-hati ya kamu bakal dimanfaatin oleh senior yang bernama Pak Rul kamu bakal diajak ke hal-hal yang itu merugikan kamu dan itu bermanfaat bagi mereka gak percaya dong mahasiswa itu mau dimanfaatkan dari segi apa atau dia gak aktif di BEM dia juga gak pernah dilibatkan di acara-acara tentang Prisma ataupun apa jadi dia kayak udah aku mahasiswa biasa kuliah pulang-kuliah pulang gitu kan menurut dia pasti beneran terjadi dia dimanfaatkan oleh seniornya ini untuk mencari suara buat mendukung pilihan seniornya ini tapi dia menolak sampai dia itu ditawarin jabatan loh sama seniornya terus dia bilang kayak gini kalau kamu mau cari suara buat pilihan aku dan kamu ngikutin apa yang aku perintahkan kamu bakal aku kasih jabatan gitu jabatan yang strategis jadi kamu enak disitu kamu bisa dikenal oleh dosen kamu juga bisa dikenal oleh mahasiswa-mahiswa lain tapi aku salutnya sama mahasiswa ini dia gak mau gitu kan buat apa semua jabatan itu kalau pada akhirnya dia hanya dijadikan pembantu jadi ibaratnya apa kata senior gitu kan dia gak mau dia punya pendirian untuk hal itu kalau menurut dia jabatan itu tanggung jawab dia amanah dia kalau misalnya saya dapet jabatan hanya untuk disuruh-suruh senior untuk begini begitu lantas apa bedanya aku sama babu kata mahasiswa itu akhirnya dia gak mau gitu kan dan benar bahwa makhluk astral yang tadi ngasih kode itu kejadian dia beneran dimanfaatkan untuk mencari suara dan yang paling mengejutkan si makhluk astral ini ngasih kode sama dia dan ngasih tau bahwa dia harus hati-hati sama salah satu dosen wow dia jelas gak percaya karena kata si makhluk ini kamu hati-hati sama dosen ini karena dia bakal melakukan hal yang tidak pernah kamu bayangkan dan juga dia bakal memanfaatkan kamu gitu loh dan ya gak percaya dong namanya juga mahasiswa terus kemudian gak mungkin ada dosen yang bakalan memanfaatkan dia katanya dia dia mikir kayak gini emang apa sih yang bisa dimanfaatkan dari aku katas si mahasiswa itu nah sampai pada akhirnya kejadian beneran dosen ini memanfaatkan mahasiswa itu untuk merevisi jurnalnya dia jadi jurnal si dosen ini turnitinnya itu 80% jadi dia itu memanggil mahasiswanya dengan dalih kamu mahasiswa yang pintar kamu mahasiswa yang rajin kamu prestasi jadi dia dikasih kata-kata yang manis sama si dosen ini untuk merevisi jurnalnya oke abaikan itu ceritanya setelah itu dia bener-bener merevisi datanglah lagi di malam ini ketika dia udah masuk kampus datanglah malam ini ngomong kamu jalan teruskan ngedit itu kamu hanya dijanjiin hal-hal yang menurut kamu itu gak bakal dibohongin tapi ternyata benar dosen ini kan bilang kayak gini ke masin tua itu kamu kalau mau ngeditin jurnal aku kamu bakal aku kasih fee sesuai dengan apa yang kamu kerjakan dan si mahluk astral ini ngasih tau dong bahwa kamu gak bakal dikasih fee sama dosen ini dia itu hanya memanfaatkan kamu loh katanya dan beneran dong setelah turnitin itu mencapai 5% dari total 85% dosen itu gak kasih apa-apa sama matitulannya jadi dosen itu cuma ngomong kayak gini turnitinnya tinggal 5% dan setelah itu dia ilang gak dikasih apa-apa dong gitu kan dan kamu tau yang paling mengerikan ketika dia mendapatkan data tentang kejahatan yang pernah terjadi di fakultas itu jadi di fakultas itu pernah ada korban yang bener-bener kecewa sama seniornya karena dia di php-in terus kemudian hebatnya teman-teman makhluk ini setiap kali dia itu masuk ke universitas ataupun ke fakultas dia selalu membawa informasi-informasi penting yang gak seharusnya dia ketahui karena masiswa ini bodo amat gitu loh dia maunya udah habis kuliah aku pulang habis kuliah aku pergi udah pulang pergi jadi kupu-kupu nih kuliah pulang kuliah pulang gitu tapi si makhluk ini bener-bener kayak ngasih informasi semua yang terjadi di fakultasnya entah ya teman-teman itu percaya atau enggak tapi ini beneran terjadi sama teman aku sendiri kalau menurut teman-teman kisah ini seperti apa sih dan kalau teman-teman mendapatkan hal yang serupa dia itu ketika dosennya ngajar juga ikut ngajar terus kemudian ketika dosennya ngasih tugas dia itu nge-support dia itu ngedukung gitu kan menurut teman-teman ini baiknya diapain nah itu aja cerita horor yang terjadi sama teman aku selama 3 tahun kuliah dan alhamdulillah saat ini teman aku udah enggak lagi melihat makhluk ini tapi dia tetap merasakan gitu tapi dia tetap merasakan keberadaan si makhluk ini meskipun udah enggak tampak kayak dulu karena dia udah dirukyah ke beberapa kiai dan dia hanya merasakan asap atau merasakan angin lewat aja gitu kan kalau teman-teman gimana kalian boleh share di kolom komentar kejadian horor yang pernah kalian alami atau kalian bisa share di kolom komen apa yang ingin aku ceritakan terima kasih sampai berjumpa di segmen horor story selanjutnya bye bye